Antum ketika menjadi seorang pebisnis, pedagang kalau kemudian Antum tidak beriman mungkin kesulitannya tidak terlalu banyak tapi semakin kita beriman kesulitannya akan semakin banyak kenapa? dunia itu diibaratkan oleh Nabi bagi orang yang beriman kayak penjara dan sesungguhnya bagi orang kafir itu kayak surga makanya mereka melabrak apapun itu mereka akan terjang karena mereka tidak ada batasan dalam kehidupan di dunia beda dengan orang yang beriman mungkin ada yang bertanya sama kita kenapa ya Ustadz orang yang beriman kok dikasih kesulitan dalam hidup kalau kita tidak dikasih kesulitan dalam hidup sebagai konsekuensi iman Antum akan kemudian takut mati karena Antum dan saya terlalu enak hidup di dunia ketika tidak pernah tersapa dengan kesulitan dan ujian makanya kenapa? kalau ada yang bertanya, kenapa ya orang yang beriman kok banyak tersapa dengan ujian air matanya mungkin menetes supaya dia tahu itulah hidup di dunia supaya dia tidak kerasan hidup di dunia dan membayangkan pertemuan indah dengan Rabnya untuk menemui segala amal yang telah dilakukan susah payah ketika sabar menghadapi ujian yang namanya penjara itu kan memang susah dan Rasulullah kan sudah mengatakan ini penjara coba kalau ada penjara terlalu enak tidak mau keluar di Cipinang kalau dikasih wifi ada wifi spotnya ada kemudian olahraganya kemudian dia bisa mesen apa saja kira-kira penjahatnya mau keluar enggak ketika habis enggak lah eh mas keluar mas 3 bulan enggak lah pak nambah lagi pak bisa enggak lah saya bunuh siapa gitu supaya ditambah lagi kenapa terlalu enak makanya orang yang beriman kalau kemudian saya pernah ditanya ya karena ada ikhwan itu pernah nanya sama saya kenapa ya ustad antum selalu katakan orang yang beriman itu ujiannya berat coba sampaikan tanpa ada lesa yang jawab gini loh akhi orang yang beriman itu dijadikan oleh Allah itu berat karena sesungguhnya supaya dia ketika hidup ini tahu bahwasannya ini adalah perjuangan nanti ketika dia menutup mata dia baru istirahat makanya orang yang beriman itu ketika dia pulang meninggal dunia kalau dia beriman apa perkataannya ketika baru diangkat di atas kerandanya dia berkata dalam hadis ribat muslim kalau ada orang kemudian jenazah kemudian ditempatkan di atas keranda diangkat itu kalau dia adalah orang yang sholi maka kemudian dia itu ketika diangkat di atas kerandanya empat orang yang mengangkatnya itu kemudian jenazah itu akan berkata kat dimuni, kat dimuni buat cepat ngangkat kakinya saya ingin cembung ketemu dengan liat lahat cepat jangan terlalu lambat makanya sonahnya kalau kita ngangkat jenazah jangan terlalu lama perak berhenti perak berhenti enggak cepat tapi enggak boleh lari kenapa? kalau dia orang yang beriman dia mengatakan kat dimuni kenapa dia mengatakan kat dimuni dia sudah letih dengan segala macam ibadah dan ketakutan dia kepada Allah selama hidupnya ketika baru menutup mata terbucur kaku tidak ada tempat yang paling dia inginkan kecuali ketemu dengan liat lahat coba suf antum mikirkan anak dan antum ketika hidup hari ini saja kalau kita disuruh datang ke liat lahat mikir-mikir kita tengah malam jam segini ke liat lahat tapi orang ketika meninggal dunia ketika baru diangkat di atas kuburan di atas kerandanya dia tenang dan berkata kat dimuni cepat jangan terlalu lama kemudian jalannya kenapa orang yang meninggal dunia ketika dia orang yang beriman meminta disegerakan untuk ketemu liat lahatnya karena dia tahu disitu tempat dia untuk melihat dan panen atas semua kebaikan yang pernah dia lakukan selama hidupnya coba kalau kita kemudian enak terus malah takut mati orang kafer itu kan akhirnya takut mati kenapa? hidupnya sudah terlalu enak makanya Allah susahkan kehidupan kita ini supaya kita paham kalau tiba-tiba nanti antum tersapa dengan berbagai macam ujian dan cobaan walaupun antum gak boleh minta dicoba ya mentang-mentang sudah mengaji ya Allah ujilah saya ya Allah tapi kalau kemudian kita nanti kemudian tiba-tiba tersapa dengan cobaan kita harus paham oh kita berada di dunia ini kenapa Allah susahkan? supaya kita ketika meninggal itu merasakan tenang dan istirahat sebagaimana sebaliknya kata Rasulullah kalau ada jenazah yang meninggal dunia bukan orang yang beriman kepada Allah di dunia apa yang dia katakan ketika baru dinaikkan di atas kerandanya dia akan berkata ya Allah 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 celaka banget kalian ini empat-empatnya ngapain ngangkat saya tinggalin saya disini gak usah dibawa kalian lahat kemana kalian itu akan membawa aku pergi kemudian Nabi menjelaskan perkataan Nabi kemudian mengatakan seluruh manusia mendengar ucapan dia ketika berteriak itu seluruh makhluk kecuali manusia yang tidak mendengar kata Rasul kalau manusia mampu mendengar ucapan dan teriakan dia ketika berteriak pastilah manusia itu akan pingsan saking kerasnya ucapan mayat ketika dia bukan beriman ketika dibawa keliam lahat kenapa? membayar semua kesenangan dia di dunia ketika menentang Allah mati bayar semenjak mata tertutup dia sudah membeli mahal semua rasa nyaman yang dia dulu dapatkan di dunia dibayar dengan rasa takut di akhirat makanya disusahkan makanya nanti kalau kemudian antum kemudian tiba-tiba ingin bisnis ngerti hukumnya ini gak boleh kok jadi susah ya nah itu kalimat itu harusnya gak keluar lagi kenapa? karena kita paham bahwasannya hakikat di dunia itu memang tempatnya kesulitan itu gak boleh yang boleh itu gak boleh yang boleh itu apa? biasanya kan menyakitnya orang kalau belum ngajikan gitu alah ngaji gak enak kenapa? dikit-dikit gak boleh dikit-dikit gak boleh kayaknya dulu sebelum saya ngaji kok kehidupan saya merdeka bener gitu tapi setelah ngaji kok kemerdekaan saya teranggut padahal kemudian memang tempatnya kesulitan makanya Masya Allah Allah susahkan kehidupan dunia supaya tepat ketika kita meninggal dunia maka kita istirahat lagi selamat menikmati terima kasih terima kasih